Mengoneksikan pikiran manusia dengan perangkat komputer dan internet telah menjadi obsesi ilmuwan selama beberapa dekade terakhir. Dan baru-baru ini, peliti dari University of Florida berhasil mengoneksikan pikiran manusia dengan drone. Drone tersebut bergerak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang yang memakai headset pembaca pikiran. Dan headset pembaca pikiran ini juga bisa digunakan sebagai remote perangkat alat elektronik lainnya. Yang memungkinkan, penggunanya hanya memikirkan tentang suatu perintah dan perangkat elektronik yang terkoneksi akan melaksanakan apa yang dipikirkan oleh orang yang memakai headset tadi. Halo, perkenalkan saya Akbar. Dan kali ini kita akan membahas tentang Brain Computer Interface, yaitu sebuah perangkat yang bisa merjemahkan sinyal otak manusia menjadi perintah yang mampu mengendalikan perangkat komputer. Sebelum itu, Akbar sangat berterima kasih kepada Niaga Hostar yang telah mau mendukung video ini. Niaga Hostar adalah sebuah perusahaan penyedia layanan hosting yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari Unlimited Hosting, Cloud Hosting, Cloud VPS, Domain, Blog, dan yang lainnya. Niaga Hostar sudah dipercaya masyarakat Indonesia sejak tahun 2014 dan sekarang sudah mencapai 52.000 pelanggan aktif di seluruh Indonesia. Dan juga, Niaga Hostar menyediakan layanan dengan berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Keunggulan lainnya, yaitu uptime server Niaga Hostar mencapai angka 99%. Yang artinya, web yang ada di Niaga Hostar tidak akan pernah down dan selalu bisa diakses. Untuk load halamannya sendiri sangat cepat karena didukung oleh Lightspeed Web Server dan juga didukung layanan chat yang responnya sangat cepat. Ini sangat berguna bagi pengguna pemula seperti Akbar. Selain itu, teknologi keamanan Immunify 360 memungkinkan website kamu terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Niaga Hostar juga menyediakan layanan lainnya seperti tutorial dalam bentuk artikel dan video yang bisa diakses melalui web dan YouTube Niaga Hostar. Niaga Hostar juga mempunyai program afiliasi yaitu program yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan 70% dari tiap user referral yang digunakan untuk transaksi. Cara bergabungnya juga sangat mudah, cukup mendaftar dan aktifkan afiliasi di member area Niaga Hostar. Yang paling menariknya lagi, jika kamu berlangganan Niaga Hostar dengan menggunakan kode Akbar, kamu akan mendapatkan potongan beya sebesar 10%. Untuk contoh, kita coba pilih paket yang bestseller ini. Jika kamu berlangganan paket 1 tahun, itu dari harga awal Rp 1.200.000an, mendapat potongan menjadi Rp 600.000 sekian saja. Kalau kamu scroll ke bawah, di sini kamu juga bisa mendapatkan domain gratis. Akbar akan membuat domainnya yaitu Akbar Alternative Media. Kamu juga bisa memilih untuk menggunakan .com, .net, dan sebagainya. Lalu pilih tambahkan ke chart, maka akan terlihat detail pembayarannya. Di sini masih berlaku harga biasa, yaitu potongan 50%. Untuk mendapatkan potongan sebesar 10% lagi, kamu tinggal klik Check Out dan masukkan kode Akbar. Dan silakan lakukan pembayaran. Akbar sangat merekomendasikan Niaga Hostar, karena Niaga Hostar sangat terdepan dalam industri hosting. Peneliti sekaligus mahasiswa PhD jurusan Computer Information Science and Engineering University of Florida melakukan percobaan mengendalikan drone hanya menggunakan pikiran. Mereka membuat alat berbentuk headset yang diletakkan di bagian kepala. Alat tersebut mampu menerjemahkan gelombang otak untuk ditranslate menjadi sinyal digital dan dikoneksikan dengan drone tersebut. Jika orang yang menggunakan headset tersebut memikirkan maju ke depan, maka dronenya akan bergerak maju ke depan. Dan sebaliknya, jika orang yang memakai headset itu memikirkan untuk mundur ke belakang, maka dronenya juga akan mundur ke belakang. Sebenarnya teknologi seperti ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Teknologi ini disebut sebagai BCI atau Brain Computer Interface. Teknologi ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Invasive Brain Computer Interface, yang berarti untuk menginstal perangkat ini perlu pembedahan di bagian kepala untuk menanam sensor. Dan Non-Invasive Brain Computer Interface tidak memerlukan pembedahan. Sensor hanya ditempatkan di luar kepala, seperti yang dilakukan oleh University of Florida tadi. Salah satu keunggulan dari Invasive BCI ialah para pengguna tidak hanya bisa memerintah perangkat elektronik seperti tangan robotik menggunakan pikiran, tetapi juga bisa merasakan sentuhan di tangan robotik tersebut. Seperti pada penelitian ini, pengguna bukan hanya bisa menggerakkan tangan robotiknya, tapi juga bisa merasakan jari-jari robotnya sedang disentuh dan didorong. Seolah-olah itu jari asli yang mereka miliki. Dan jenis yang kedua, yaitu Non-Invasive BCI. Teknologi ini tidak memerlukan pembedahan di bagian kepala, tetapi hanya bisa membaca sinyal dari otak, dan tidak bisa menginput sinyal ke otak. Teknologi seperti ini sedang dikembangkan oleh pihak militer di Amerika, di mana mereka berusaha untuk mengoperasikan drone militer hanya melalui pikiran prajurit yang ada di lapangan. Ada banyak perusahaan yang tertarik mengembangkan teknologi Brain Computer Interface ini. Salah satunya yaitu Facebook milik Mark Zuckerberg, dan Neuralink milik Elon Musk. Tetapi, kedua perusahaan ini memiliki tujuan yang berbeda tentang pemanfaatan teknologi Brain Computer Interface. Facebook dan Mark Zuckerberg memiliki tujuan bahwa teknologi Brain Computer Interface ini akan digunakan untuk mengontrol aplikasi yang ada di komputer ataupun perangkat Android. Mirip aplikasi Altergo yang telah dikembangkan oleh mahasiswa dari MIT. Aplikasi ini masih menggunakan headset pembaca pikiran Non-Invasive yang bisa digunakan untuk pemerintah perangkat komputer dengan hanya memikirkan menu apa yang ingin dijalankan. Sedangkan Elon Musk dan Neuralinknya memiliki tujuan yang lebih radikal, yaitu untuk menyatukan kecerdasan manusia dengan Artificial Intelligence. Elon berpendapat bahwa Artificial Intelligence jika dibiarkan terus berkembang akan mengancam eksistensi manusia, di mana banyak pekerjaan manusia yang akan diambil alih oleh robot. Jadi, salah satu jalan agar manusia tetap berkontribusi, yaitu dengan cara mengoneksikan perangkat komputer secara utuh pada otak manusia. Jenis teknologi yang digunakan oleh Neuralink bertipe BCI Invasif, yaitu menanamkan beberapa sensor elektroda kecil yang akan dihubungkan dengan prosesor N1 yang dipasang pada belakang telinga pengguna. Prosesor N1 ini masih dikembangkan oleh Neuralink. Jadi, teknologi yang dikembangkan oleh Elon Musk ini memungkinkan para penggunanya untuk mengakses perangkat komputer dan internet secara full hanya menggunakan pikiran. Upload dan download file hanya menggunakan pikiran, bahkan juga bisa mengupload dan download ingatan atau keahlian seorang pada orang lain. Untuk detail mengenai Neuralink, akan kita bahas pada video selanjutnya. Teknologi Brain Computer Interface dari awal dikembangkan sudah jauh berkembang. Dan artinya, di masa depan yang tidak terlalu jauh, kita bisa memerintah perangkat elektronik dengan hanya memikirkannya, dan juga mengirim pesan tanpa harus mengetiknya. Itu saja untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya, Akbar akan membahas secara mendalam mengenai Neuralink yang sedang dikembangkan oleh Elon Musk. Dan juga, Akbar sangat berterima kasih kepada Nega Hoster yang telah mau mendukung video ini. Saya Akbar, sampai jumpa!